Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 8, kami disini akan membahas tentang Tantangan awal kemerdekaan Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ismi Suhati Dhiru Nama saya Rangga Putrawan Nama saya Nur Madina Berikut penjelasannya Yang pertama, kondisi awal Indonesia Merdeka Secara politis, keadaan Indonesia belumlah begitu mapan, yaitu ekonominya Hal ini dipicu karena peredaran mata uang jepang tidak terkendali Sementara dilatukannya sangat rendah Pemerintah Indonesia sendiri tidak bisa melarang peredaran mata uang ini Dikarenakan Indonesia belum memiliki mata uang sendiri Pada masa ini, terdapat tiga jenis mata uang Yang pertama, The Jawa Seimbus Bank Yang kedua, mata uang pemerintah India Belanda Dan yang ketiga, mata uang Jepang Bahkan setelah RICA atau Netherland Indies Civil Administration masuk ke Indonesia Juga diberlakukan mata uang RICA Sehingga pada 1 Oktober 1946, Indonesia mengeluarkan mata uang sendiri Yang disebut ORI atau Uang Republik Indonesia Mata uang RICA dianggap sebagai alat tukar yang tidak sah Dua, kedatangan sekutu dan Belanda Penjelahan Jepang kepada sekutu dan persyarat pada tanggal 14 April 1945 Membuat analogi bahwa sekutu memiliki hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah Sekutu masuk ke dalam Indonesia dari berbagai wilayah Seperti Semarang, Jakarta, Surabaya, dan lain-lain Pada perang dunia kedua, Inggris dan Belanda melakukan pemerintahan Yang menghasilkan sipil ambil instagraman Yang isinya tentang penjelahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda Berdasarkan post-dump, isi perjanjian yang terluas Inggris bertanggung jawab untuk seluruh Indonesia yang berada di pengawasan SPPAC Untuk melakukan isi perjanjian post-dump, maka SPPAC melakukan pendaratan seputu di Indonesia Setelah informasi dan persiapan di pandang telah itu Maka Lois membatas membentuk pasukan khusus dan disebut aknei Yang berada di bawah pimpinan dengan General Sir Philip Christyton Kedatangan seputu yang ingin menegakkan kembali kekuatannya di Indonesia Hal ini menimbulkan kecerigaan dan bersikap anti-belanda Sementara Christyton sebagai pemimpin aknei menyadari Untuk menjalankan tugasnya tidak mungkin tanpa bantuan pemerintah Republik Indonesia Kemudian Christyton melakukan perundingan kepada pemerintahnya di Indonesia Pada tanggal 1 Oktober 1945 Bang Christyton mengeluarkan pernyataan di foto tentang pernyataan di Indonesia Tetapi dalam hal ini masih banyak yang dilambat oleh aknei Kedatangan seputu di Indonesia menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat Indonesia Apalagi dengan mempunyai melanda yang ingin menghasilkan kembali ke Indonesia Hal ini membuatkan berbagai upaya penentangan dan perlawanan dari masyarakat Indonesia Kedatangan seputu di Indonesia menimbulkan berbagai reaksi yaitu A. Perjuangan Semarang melawan Tentara Jepang Dua penyebab pertama pertempuran ini adalah Karena larinya Tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi B. Mengambil aliran kekuatan Jepang di Yogyakarta Karena saat perundingan antara Jepang dan pejuang Yogyakarta Tidak berhasil mempunyai karena tentara Jepang Tidak mau menyerahkan senjatanya kepada pejuang Yogyakarta Nanti, aneh-aneh Surabaya untuk Indonesia Tentara Inggris melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa Seputu telah dikumpangi oleh Indonesia Di pertempuran palagan Ambarawa Penyebab pertempuran palagan Ambarawa adalah Perlawanan patukan TKR terhadap patukan sebusu Untuk menuduki Ambarawa dan sekitarnya Dan mengembalikan kekuatan belanda di Indonesia Dengan melalui ninja Oke, pertempuran medan karya Adapun terjadinya pertempuran medan karya adalah Satu, bekas talonan yang menjadi arogan dan berlapus wena-wena Dua, ulah penghuni hotel yang merampas dan menginjai-lindah rencana merah putih Tiga, pemberian batas daerah sepihak oleh sekutu Bandung Lautan Api Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 24 Maret tahun 1946 Yang merupakan sebutan untuk terbakarnya mata Bandung di Jawa Barat Itu untuk mencegah pasukan sekutu menggunakan kata Bandung sebagai bekas militer Selanjutnya, berita proklamasi Hambatan yang terangkan untuk menyebabkan berita proklamasi oleh pasukan Jepang di Indonesia Menyebabkan keterlambatan berita proklamasi ke seluruh Indonesia Namun dengan semangat dan tekat yang ke dalam berjuang Pada akhirnya berita proklamasi Indonesia Sampai kesegena pria Indonesia Operasi Lintas Laut Banyuwangi Bali Operasi Lintas Laut Banyuwangi Bali Merupakan operasi galungan dan pertempuran laut pertama yang ada di Indonesia Peristiwa ini diawali dengan datanya Belanda Memojeni sepunya kendaraan di Bali pada tanggal 3 Maret 1496 Kesimpulannya adalah Kemerdekaan bukan sekedar jargon belaka Tetapi sebuah maneluhur akan hakikan kebebasan sebuah bangsa Kemerdekaan bukan hanya terbebas dari penjajahan Tetapi terbebas dari jeratan kemiskinan, pengangguran, kekerasan, perpecahan Dan membebaskan negara dari korupsi Demikian yang dapat kami sampaikan Jika ada salah kata kami mohon maaf Kami tutup Wabillahi taufiqol hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!